Selamat datang dan selamat berhubung dengan channel saya, Solikin Madinah Budidaya. Hari ini kita akan belajar caranya mendapatkan buku pengenang yang baik, secara cepat, dan murah, dan mendapatkan suara anggungan yang sangat bagus dengan cepat dan mudah. Sebelumnya saya akan perkenalkan burung-burung berkutut saya. Anggung. Jui anggung. 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 Jui anggung. Ini adalah berkutut dari blora dengan ada ciri matinya yaitu bulu putih di leher. Dan ini adalah berkutut nangkapnya dari sekitar bunden pati. Dan ini burung dari yang saya dapatkan dari sarang yang perkiraan umurnya baru satu minggu, dan kemudian dirawat oleh burung puter, diolah oleh burung puter. Ini sudah berumur sekitar satu setengah tahun. Dan ini adalah burung perkutut saya, yang lainnya. Ini ada cekungan di leher. Dan ini perkutut warnanya kehitaman. Dan ini juga berkutut ada bulu putihnya di leher. Dan ini berkutut kalungnya yang agak samar-samar, ada yang bilang kalung usus. Dan ini adalah berkutut yang ada garis-garisnya di bulu ekor. Dan ini berkutut ekor 13. Dan sebelahnya ini adalah berkutut kakinya pecah-pecah kaki sebelah. Ini berkutut berkutut berjanegara. Dan ini berkutut lokal pati. Dan ini juga berkutut lokal pati. Dan ini juga berkutut lokal pati yang tidurnya selalu di bawah. Dan ini berkutut saya dapatkan dari pemikat. Dan bilangnya ini berkutut jalo tundel. Dan sebelahnya ini berkutut dari kudus. Kalau yang ini dari berkutut lokal jepara sendiri. Ini dari kudus. Semuanya harganya tidak ada sampai ratusan ribu. Dan ini berkutut kalau menyambung penderungan kebak. Ini berkutut dari pelora. Dan sebelahnya juga ini tayinya menumbuk dan penderungan kebak atau kelaung nyambung dari pelora. Ini adalah berkutut belah dari bawah layar sampai dibur. Dan ini juga berkutut kaki pecah sepewa. Dan ini berkutut bulu putih di atas mata. Dan ini berkutut bulu putih di atas kepala. Semua berkutut-berkututku itu semuanya kisarannya saya dapatkan dengan harga Rp10.000. Kenapa dengan harga seperti itu? Karena biasanya saya mendatangkan perkutut pembuyukan dari pati dan dorang. Dan ada juga beberapa perkutut dari Bojonegoro. Dan juga ada yang dari Banyuwangi. Ini perkutut yang dari Banyuwangi. Dia selalu pengkotoran di satu tempat. Dia hanya kalau turun hanya makan dan minum saja. Dan selebihnya akan berada di tempat tanggiringannya seperti itu. Dan tidak akan pernah bergerak. Jadi kesimpulannya kalau ingin cepat mendapatkan burung berkaturanggan yang kita inginkan. Dan suara yang kita inginkan adalah kita mendatangkan perkutut ombyukan dari pengepul atau penjaring. Karena dari situ itu kita akan dapat menyeleksi sendiri dan mendapat keuntungan dari penjualan perkutut tersebut. Dan kita juga bisa sering silaturahmi ke para pemikat. Karena kita juga akan mendapatkan perkutut yang kita inginkan dengan harga yang tidak begitu mahal. Itulah cara saya untuk mendapatkan perkutut suara yang saya inginkan dan perkutut katoranggan dengan menyeleksi perkutut ombyukan. Biasanya saya akan memperhatikan perkutut di malam hari dan pagi hari. Karena perkutut katoranggan biasanya akan bertingkah aneh tidak seperti lain-lainnya di malam hari dan pagi hari. Jadi, bila ingin mendapatkan perkutut dengan cepat, yang kita inginkan adalah bersilahaturahmi ke tempat pemikat dan mendatangkan perkutut ombyukan. Terima kasih telah bergabung dengan channel saya. Selalu berdoa dan berusaha, itu adalah kunci kesuksesan kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!